Sementara itu di Cilegon, Banten, polisi menangkap pelaku penculikan anak saat proses penangkapan pelaku tengah bersama korban seorang anak balita. Setelah 23 hari pencarian, tim gabungan Polda, Banten dan Satreskrim, Pores, Cilegon akhirnya menangkap pelaku di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat penangkapan, polisi juga menemukan seorang korban yang masih balita. Dari pengakuan pelaku, anak yang diculik diancam agar menuruti perintah pelaku untuk mengamen dan mengemis. Kini, polisi tengah menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Alhamdulillah, tadi malam sudah diamankan untuk korban dan pelakunya ke Pores Cilegon. Di daerah Pasar Minggu, kami berserta perintah Pak Kapolda, Kapolda, Banten, kami dibentuk tim, tim gabungan antara Polda, Krim Um Polda dengan Kasat Res Krim. Kemudian dibantu oleh Polda Metro Jaya, kemudian Polsek Pasar Minggu, kemudian Polsek Kalderes dan Taman Sari. Orang tua korban penculikan menangis haru setelah anak balitanya yang hilang selama 23 hari akhirnya ditemukan. Sejumlah tetangga juga tampak senang dan mengunjungi rumah korban. Pelaku penculikan adalah paman tiri korban pada awal bulan Januari lalu. Modus pelaku adalah mengiming-imingi korban dengan es krim agar mau diajak pergi bersama pelaku. Selamat menikmati oleh Polda Metro Jaya. Selamat menikmati oleh Polda Metro Jaya. Saudara-saudara saya, kami doain, makasih banget, makasih sebanyak-banyaknya. Kalau kondisi anak seperti sekarang gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat sih, cuman kelihatannya dia terlalu kurang tidurnya. Jadi matanya kayak kosong gitu tuh. Kasih makan, dikasih makan, cuman sering dimarahin. serius, pernah tangannya diikat, kakinya diikat, mundusnya cukup